Keluarga Buwana akan menisahkan kamu sama Dewa kalau kamu benar-benar anak dari Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kepada kalian semua, tentunya sehat dong Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas selanjutan trailer untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam, kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu seru tentunya Dimana seperti yang kita tau mas Dewa yang sangat begitu bersalah terhadap Nopal Ditambah lagi, neratu yang tidak menyetujui hubungannya karena nana Sekarang ini adalah ayah kandungnya Nopal Aksana Tentunya mas Dewa pun lebih memilih pergi dari rumah Buwana dan mengurus Nopal Aksana Karena seperti yang kita tau, mas Dewa pun sangat begitu merasa bersalah terhadap Pak Nopal Nah penasaran bukan, makanya itu tontonan saya simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Seperti biasa, abiskan dulu dong penggemar setiap BIC berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tau, bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat mas Dewa Yang meminta mohon kepada nana untuk tidak pergi meninggalkan mas Dewa Dan tentunya mereka berdua pun saling berjanju untuk memperjuangkan hubungan mereka bersama-sama Nah disisi lain juga terlihat ya guys, bahwa keadaan Nopal Aksana yang sangat begitu memburuk Dan saat ini sedang koma Disitu dokter tersebut pun mengatakan hal tersebut kepada dewa dan nana ya guys Begitupun dengan keluarga nana Dan tentunya disitu mas Dewa yang sangat amat begitu bersalah Atas apa yang telah ia perbuat terhadap Nopal Aksana Nah tapi di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada dengan kemesraan antara pajar Begitupun dengan Kornalia Yang mana mereka berdua pun akan segera melangsungkan pernikahan Bahkan disitu terlihat kemesraan pajar dan dia yang sudah menikah nampaknya ya guys Dan tentunya juga disitu laras yang memberitahu kepada si tangkurak iblis para buana Jika dirinya sudah merestui hubungan antara pajar begitupun dengan dia Sehingga terlihat si tangkurak para buana yang saat begitu kesal ya guys Dan tentunya marah dengan tahunya jika laras telah menyetujui hubungan antara pajar begitupun dengan dia Nah tapi di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan dimana terlihat mas Dewa dan Nana Yang sedang menyunggu Nopal Aksana Yang mana terlihat disitu mas Dewa yang sangat begitu berusaha untuk Menebus semua kesalahan-kesalahannya terhadap Nopal Aksana Tapi disisi lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan dimana neratu Yang nampak terlihat sudah dihasut oleh si tangkurak para buana Neratu pun mengatakan kepada Nana Bahwa dirinya akan memisahkan Nana begitu pun dengan dewa jika benaran Nopal Aksana adalah ayah kandungnya Nana Wah tentunya ya guys, hal tersebut nantinya akan semakin rumit dan tentunya akan berbelit-belit ya guys Karena seperti kita tahu saat ini neratu sudah dihasut oleh si tangkurak para buana Tapi tentunya ya guys, di episode yang akan datang nanti Kita bakal disuguhkan adegan dimana terlihat Nopal Aksana yang akan segera membaik Tentunya neratu yang tidak menyetujui bahwa Nana adalah ayah putri dari ayah ini Nopal Aksana tentunya neratu pun akan segera memisahkan antara dewa begitu pun dengan Nana Tapi tentunya nantinya dewa tidak akan terima dengan hal tersebut Dan bahkan nantinya dewa akan segera pergi dari rumah buana bersama Nana Dan bahkan nantinya dewa yang sangat begitu bersalah Tentunya dewa pun akan segera menembus semua kesalahannya tersebut dengan mengurus Nopal Aksana Dan tentunya lebih memilih pergi dari rumah buana dan tinggal bersama Nopal Aksana Nah tentunya ya guys, hal tersebut membuat si tangkurak para buana sangat begitu murka nantinya Dan bahkan nantinya ya guys, neratu pun juga yang akan sedikit sakit kembali Akibat keputusan dewa yang mana seperti yang kita tahu Itu adalah ulas si tangkurak para buana yang selalu menghasut neratu Ya mudah-mudahan ya guys, cepat atau lambat hal tersebut juga akan segera diketahui oleh neratu Dan Nopal Aksana yang akan segera pulih kembali untuk segera melindungi Nana begitu pun dengan dewa Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin ya guys Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih